Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan perkesempatan kali ini Kita berada di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Yang dimana seperti biasa Kita akan bahas ramalan Zodiacari ini Dengan urutan-urutan masih sama Seperti biasanya Diawali dari Zodiac Capricorn Aquarius, Pisces Sampai dengan nanti terakhir Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan diharapkan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung kita awali Pembahasan ramalan Zodiacari ini Kita langsung awali dari teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Terlebih dahulu Nah seperti apa Gambaran untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Di akhir bulan Juni Tahun 2023 ini Disini ada 2 kartu Yang memang menggambarkan Ini adalah fase Dimana transisi Menuju kepada kebangkitan jiwa Yang ada di dalam diri kamu Apalagi sebentar lagi Sudah mulai memasuki bulan Juli Tahun 2023 Sehingga bagi teman-teman Capricorn Kamu menjadikan hari Jumat ini Sebagai hari Dimana kamu memiliki Transisi positif Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Kamu bakal mengalami Kehidupan yang Saya rasa Jauh lebih baik ya Dibandingkan dengan Beberapa waktu yang sebelumnya Dan disini ada kartu Seven of Swords Yang memang ada Kemampuan yang baik Bagi teman-teman Capricorn Untuk melepaskan Segala situasi-situasi Yang ada di dalam Kehidupan kamu Ada dimensi Kehidupan yang Jauh lebih baik Lebih bahagia Berkelimpahan Secara rezeki Dan di hari terakhir Bulan Juni Tahun 2023 ini Walaupun memang ada Beberapa hal yang Tampak sulit Tetapi kamu bisa Untuk menyelesaikan Beberapa persoalan-persoalan Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Saya rasa kamu tidak perlu Untuk merasa bimbang Tidak perlu untuk Merasa khawatir Walaupun memang ada Beberapa masalah Tapi pada akhirnya Kamu selalu bisa Untuk mampu Menyelesaikan Permasalahan yang ada Baik dalam usaha Ataupun di dalam Posisi Pekerjaan kamu Dan di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Kamu juga Saya harap Bisa fokus ya Pada apa yang menjadi Tujuan kamu Di bulan Juli nanti Karena dengan Kamu bisa fokus Pada apa yang menjadi Tujuan kamu Kamu akan bisa Bekerja sama Dengan diri kamu sendiri Untuk mewujudkan Keinginan-keinginan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan pada hari terakhir Bulan Juni 2023 ini Diupayakan Untuk hindari Kesalahan-kesalahan Yang sama Seperti ya Mungkin Mengambil keputusan Tanpa dipikirkan Terlalu terburu-buru Dan tergesa-gesa Dalam menyimpulkan Sesuatu Itu ya Sebisa mungkin Harus Bisa untuk Dikurangi lagi Jangan sampai Ini malah Menimbulkan Situasi-situasi Yang kurang baik Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan jikalau Ada beban berat Yang memang Kamu tanggung Usahakan Kamu juga harus Memerlukan Kestabilan emosional Untuk menghadapi itu Terutama dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan kamu Karena ketika ini Bisa kamu tanggung Dengan situasi Yang stabil Secara emosi Saya rasa Juga akan Memberikan hal yang Positif Akan memberikan Hal yang baik Juga Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan secara keuangan Saya rasa Pada hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Zodiac Capricorn Masih merasakan Situasi-situasi Yang sempurna Masih merasakan Situasi-situasi Yang baik Dalam kondisi Keuangan kamu Memang ada Beberapa pengeluaran Setelah itu Memang kamu akan Mengalami Beberapa pengeluaran Tapi bersyukurnya Adalah Teman-teman Capricorn Kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menyikapi Semua kondisi Keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Terus bersyukur Di dalam kondisi Keuangan Masih Dikaruniai Hal-hal yang baik Masih Dikaruniai Hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa membantu Diri kamu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang terjadi Dalam kehidupan Finansial Jadi ya Secara finansial Tidak terlalu Mengalami Permasalahan Bahkan setelah itu Adalah Kamu juga akan Mengalami Progres Yang cukup signifikan Di dalam Keuangan Kamu Dan ini harus Betul-betul Disyukuri Pada posisi Hari Jumat Yang penuh dengan Berkah Di tanggal 30 Juni Tahun 2023 Dan kemudian Ada juga Potensi-potensi Rezeki yang Tak terduga Di hari ini Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus Terus bersyukur Dengan situasi Yang baik Terus bersyukur Dengan situasi Yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Terkait dengan Beberapa Rezeki-rezeki Yang tak terduga Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada hari Jumat ini Kamu juga harus Bersyukur Ada potensi-potensi Rezeki-rezeki Yang tak terduga Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Terus bersyukur Terus bersyukur Dan wajib bersyukur Dengan hal yang baik Yang terjadi Dalam kehidupan kamu Dan terakhir Dalam urusan Asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus Terus bisa Untuk lebih Mensyukuri Karena pada Posisi akhir Bulan Juni Tahun 2023 Ini Teman-teman Capricorn Kamu juga merasakan Adanya rezeki Yang bagus Merasakan Adanya rezeki Yang lancar Di dalam posisi Kehidupan finansial Kamu Jadi ya Dalam rumah tangga Mungkin akan aman-aman saja Tetapi bagi kamu Yang belum berumah tangga Sepertinya memang Juga ada beberapa hal Yang harus Diperhatikan Termasuk Salah satunya adalah Kesalahpahaman Kesalahpahaman kecil Yang masih terjadi Antara kamu Dengan pasangan Itu juga harus Bisa untuk lebih Disingkirkan lagi Dan usahakan Komunikasi Dijalankan dengan baik Jangan sampai Berbicara Tanpa dipikirkan Terlebih dahulu Karena ini juga akan Mempengaruhi Situasi emosi Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Kurang lebih Seperti ini Zodiac Capricorn Pada hari ini Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Dan kemudian Selanjutnya Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Dari representasi Kedua kartu ini Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini berkaitan erat Dengan posisi Usaha Ataupun berkaitan erat Dengan posisi Pekerjaan Saya berharap Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus mampu Untuk melakukan Pekerjaan Kamu saat ini Dengan tulus Dan juga Semangat Artinya apa? Dengan ketulusan Dengan semangat Yang kamu punya Ini juga akan sangat Membantu sekali Untuk kamu menghadapi Beberapa masalah Yang terjadi Terutama dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena memang Kamu juga harus Memperhitungkan Langkah-langkah apa Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Dan ketika memang Kamu ingin ada Kebahagiaan Ada kelimpahan Secara materi Dalam kehidupan kamu Di bulan Juli nanti Maka mumpung ini Di akhir bulan Juni 2023 Tinggalkan Segala hal-hal negatif Segala hal negatif Di dalam diri kamu Yang membuat kamu stuck Kamu harus bisa Untuk kamu tinggalkan Sekarang saatnya Di bulan Juli Menjelang bulan Juli 2023 Kamu harus berani Untuk keluar dari Zona nyaman kamu Berani ambil prinsip Dalam kehidupan kamu Maka semua masalah Yang ada Saya sangat yakin Bisa terselesaikan Tanpa susah payah Dan bahkan Semesta akan bisa Membantu kamu Jadi ya Harus ada keyakinan Tinggalkan Segala hal-hal buruk Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ketika Kamu bisa meninggalkan Semua hal-hal buruk Yang ada Di dalam kehidupan kamu Maka ini juga akan Memberikan hal yang positif Ini juga akan Memberikan hal yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan ingat Secara kondisi Keuangan Tetap bersyukur Meskipun dalam situasi Yang kepepet Dalam situasi Yang mungkin Kamu juga Membutuhkan Banyak biaya Dengan segala sesuatu Yang ada Tetap bersyukur Di hari Jumat ini Masih ada Beberapa kecukupan Kecukupan yang baik Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Zodiac Aquarius Masih merasakan Adanya situasi yang baik Masih merasakan Adanya situasi yang positif Yang tentunya Bisa kamu rasakan Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Finansial kamu Tetapi ingat loh ya Masih punya beban hutang Beban cicilan Pengeluaran ini Pengeluaran itu Yang harus kamu lakukan Di dalam posisi Kehidupan finansial Jadi itu juga merupakan Prioritas Di dalam posisi Pengeluaran kamu Jadi ya Kamu juga jangan sembrono Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Semua harus dipikirkan Dengan baik Semua harus dipikirkan Dengan cukup matang Terkait dengan Posisi yang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan secara Posisi hubungan Asmara Di hari Jumat ini Memang kamu akan Merasakan ya Adanya beberapa hal Yang saya rasa Cukup positif Adanya beberapa hal Yang saya rasa Cukup baik Di dalam kehidupan Asmara kamu Pengertian yang baik Pemahaman yang positif Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Ada rezeki-rezeki Yang positif juga Dalam rumah tangga Walaupun memang Dengan situasi Yang kepepet Secara finansial Tapi kamu juga Mampu Untuk menyelesaikan Beberapa hal yang ada Menyelesaikan Beberapa hal yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara Rumah tangga Jadi ya Dalam rumah tangga Cukup baik-baik saja Tidak ada masalah-masalah Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Tetapi Bagi kamu yang Belum menikah Di sini saya sampaikan Ciptakan kehangatan Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Usahakan Untuk menciptakan Kehangatan Yang ada Di dalam diri kamu Supaya apa Pasangan kamu itu Merasa Kalau kamu itu Bisa memperjuangkan Hubungan asmara kamu Kenapa Tindakan kamu Sedang diperhitungkan Oleh pasangan kamu Jadi ya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus bisa Untuk lebih memperjuangkan Lagi Apapun yang ada Apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Dan hindari Konflik-konflik Yang tidak penting Sebisa mungkin Antara kamu Dengan pasangan Harus menghindari Konflik-konflik Yang tidak terlalu penting Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Jadi ya Kurang lebih Seperti ini Situasi yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dari representasi Kedua kartu ini Tampaknya Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini teman-teman Pisces Kamu agak terkesan Diasingkan ya Atau istilahnya apa ya Disingkirkan Oleh beberapa orang Yang ada di dalam diri kamu Dalam urusan usaha Ataupun Pekerjaan kamu Jadi ya memang Hati-hati Dengan beberapa orang Yang mungkin Tidak terlalu senang ya Dengan keberadaan kamu Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Sewanti-wanti Memang kamu harus Lebih waspada Dengan orang-orang Yang seperti itu Orang-orang yang licik Orang-orang yang zolim Orang-orang yang jahat Kepada diri kamu Akan tetapi Keputusan yang kamu Dapatkan ini Memang ber tujuan Untuk bagaimana Kau bisa lebih Bertanggung jawab loh ya Terhadap perasaan kamu Dalam usaha Dan juga di dalam Posisi Pekerjaan kamu Jadi ya saya berharap Ketika kamu sudah Tahu nih Kamu terkesan Ingin disingkirkan Terkesan kamu Diasingkan Atau ditaruh Di sebelah kiri Yang tidak terpandang Berarti ini adalah Saat yang tepat ya Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Bagi teman-teman Pisces Untuk Tidak usah Terlalu Bergantung Kepada Siapapun Kepada orang lain Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya Bergantung pada diri Kamu sendiri Kamu harus mandiri Untuk bagaimana Bisa menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang ada Semua permasalahan-permasalahan Yang terjadi Dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena kalau kamu bisa Mandiri Saya sangat yakin Ini akan memberikan Hal yang positif Ini akan memberikan Hal yang baik Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Dalam usaha Dalam pekerjaan Mandiri Selesaikan Masalah-masalah Sesuai dengan Kemampuan Dan juga Sesuai dengan Kapasitas Yang ada Di dalam Diri kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara rezeki Bagi teman-teman Pisces Ya walaupun Ada situasi Yang menjengkelkan Ada situasi Yang membuat Emosi Dan sebagainya Tapi bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu juga harus Bersyukur Dengan keadaan Yang baik Harus bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang memang Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Secara posisi Rezeki Karena apa Kalau kita berbicara Rezeki Di hari Jumat ini Ada berkah Jumat yang luar biasa Ada berkah Rezeki yang cukup Bagus Yang memang Bisa diterima Dan juga bisa Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik Terus bersyukur Dengan rezeki-rezeki Yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam konsep Kerezekian kamu Karena ya masih ada Rezeki-rezeki yang baik ya Berupa rezeki materi Ataupun rezeki non materi Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Pisces Tetapi Teman-teman Pisces Juga harus ingat Kamu juga harus Lebih waspada Kamu juga harus bisa Untuk lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Itu sendiri Dan secara Hubungan asmara Saya rasa Ketika kamu sudah Menikah ya Perlu membahas Perasaan masing-masing Artinya Unek-unek yang ada Antara kamu Dengan pasangan Itu harus bisa Untuk kamu singkirkan Unek-unek yang ada Harus bisa untuk Kamu hilangkan Supaya tidak memberikan Tekanan yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Kalau kamu masih terlalu Memberikan Unek-unek yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kamu terlalu Menutup-menutupi Waspada Ini akan menimbulkan Hal yang kurang baik Ini akan menimbulkan Hal yang kurang bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Sudah berumah tangga Usahakan Harus mampu Memberikan bagaimana Supaya perasaan Ini bisa tertuang Dengan sebaik-baiknya Dan bagi yang belum menikah Komunikasi Merupakan hal yang penting Jadi ya Antara kamu Dengan pasangan Harus bisa untuk Lebih mengkomunikasikan Apa yang ada Apa yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya Ketika semuanya Bisa dikomunikasikan Dengan baik Saya sangat yakin Ini akan memberikan Hal yang positif Ini akan memberikan Hal yang bagus Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara hubungan Asmara Jadi ya Seperti ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di hari Jumat Tanggal 30 Juni 2023 ini Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Dari representasi Kartu yang ada Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Memang di hari terakhir Bulan Juni Tahun 2023 ini Kamu harus belajar Hal baru Artinya apa Untuk mengeluarkan Diri kamu dari Tekanan Kamu harus bisa Untuk bagaimana Bisa keluar Dari segala situasi Yang membelenggu Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan disini Memang kamu masih Berada dalam Satu situasi Yang terjebak Dalam kondisi-kondisi Yang tidak nyaman Jadi ketika kamu Betul-betul Berada dalam Kondisi yang Pengen mengeluarkan Diri kamu Dari ketidaknyamanan Yang terjadi Usahakan Kamu juga harus Ada ketegasan Untuk bagaimana Keluar dari lingkungan Yang toksik Di dalam Kehidupan kamu Dan disisi yang lainnya Pada hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Berhenti Berharap kepada Orang-orang Yang ada di sekitar Kamu Karena apa Yang bisa kamu harapkan Itu adalah Diri kamu sendiri Jadi ya saya rasa Supaya tidak menerkan Apa yang akan terjadi Di kedepan nanti Bagi teman-teman Arias Ya berhentilah Untuk terlalu berharap Kepada orang lain Karena hampir sama Dengan teman-teman Pisces ya Terlalu berharap Kepada orang lain pun Juga akan mengakibatkan Kesiasaan Yang ada di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kamu pun juga Dalam usaha Dalam pekerjaan Usahakan Untuk memiliki Keputusan yang kuat Memiliki keputusan yang Baik Sebelum mengambil Satu keputusan Karena apa Ketika kamu mengambil Satu keputusan Usahakan Semuanya dipikirkan Terlebih dahulu Jangan asal Ambil keputusan Karena apa Kalau kamu terlalu Asal mengambil keputusan Ini akan bisa Menciptakan kehidupan Yang tidak stabil Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bersyukur Sebenarnya Di hari Jumat ini Ada peluang Untuk berkembang Tetapi Kamu juga harus bisa Untuk lebih Menyingkirkan Beberapa hal yang ada Menyingkirkan Beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Keputusan yang kamu ambil Adalah keputusan yang Sudah kamu pikirkan Terlebih dahulu Ini akan sangat penting Sekali Di dalam kehidupan Kamu Dan di dalam usaha Dalam pekerjaan Hal ini akan berpengaruh Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Usahakan Kamu juga Posisinya Tetap bersyukur Dengan apapun Yang ada Dalam diri kamu Karena walaupun Memang ada Dinamika-dinamika Yang terjadi Tapi pada akhirnya Secara kondisi Keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga berada Dalam satu situasi Yang bagus Kamu dalam satu situasi Yang cukup lancar Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Jadi ya Walaupun memang Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu masih bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang baik Masih bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang positif Yang memang Bisa kamu rasakan Dan juga Bisa kamu terima Di dalam Kehidupan kamu Bahkan ada rezeki Tak terduga nih Bagi teman-teman Aries Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Jadi ya Terus bersyukur Wajib bersyukur Dan selalu bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan Yang nyata Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan secara asmara Saya rasa Emang di hari ini Kamu tidak terlalu Bermasalah ya Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Karena apa Pemahaman yang bagus Kemudian pola komunikasi Yang baik Antara kamu dengan pasangan Juga masih akan Menimbulkan Situasi-situasi Yang positif Akan menimbulkan Situasi-situasi Yang baik Yang memang Bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu cukup dewasa Dan mampu mencairkan Suasana Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya Saya rasa Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Kamu dalam keadaan Yang saya rasa Cukup dewasa Cukup pedas Untuk bisa melihat Bahwa hubungan asmara ini Di akhir bulan Tidak boleh Ada masalah-masalah Yang terlalu Berlebihan Kenapa ketika ini Terlalu menjadi masalah Maka hati-hati Bakal menimbulkan Beberapa situasi-situasi Yang kurang begitu baik Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Inilah hal-hal Yang bakal terjadi Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Aries Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di dalam kehidupan kamu Dari representasi Kedua kartu ini Kalau bisa kita katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Sebagian besar Dari kamu sudah Merasakan kehidupan Yang jauh lebih baik Dibandingkan dengan Awal bulan Juni kemarin Jadi untuk persiapan Menghadapi Bulan Juli Tahun 2023 Saya rasa Kamu sudah merasakan Adanya kehidupan Yang jauh lebih baik Ada kedamaian Kelimpahan rezeki Serta ada beberapa Kebahagiaan Kebahagiaan Yang terjadi Dalam diri kamu Karena The Hero Prime Semua perkara-perkara Yang ada Perlahan-lahan Sudah mulai Bisa kamu tuntaskan Sudah mulai Bisa untuk Kamu selesaikan Jadi memang Skenario-skenario Kamu itu bisa Berjalan dengan lancar Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus bisa Untuk melihat Bahwa kamu itu Punya kapasitas Kamu itu punya Kemampuan yang baik Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa perkara-perkara Yang muncul Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kamu tidak Menyesali Apa yang sudah Terjadi kemarin Sehingga Situasinya Kamu berada Dalam satu posisi Yang sudah bisa Move on Dari beberapa Kegagalan-kegagalan Di beberapa Waktu yang lalu Dan kebijaksanaan Dalam persikap Ini akan membantu Teman-teman Taurus Lebih percaya diri Saat memperjuangkan Sesuatu Utamanya Ketika memasuki Bulan Juli Tahun 2023 besok Jadi ya Saat kamu keluar Dari situasi Yang membosankan Atau mungkin Dalam Circle yang toksik Itu bisa kamu Lakukan dengan baik Karena apa Kamu memiliki Semangat yang bagus Dan supaya Usaha kau bisa Berjalan dengan stabil Tidak dihantui Dengan rasa bersalah Ataupun ketakutan Terhadap segala hal Kau bisa menumbuhkan Keyakinan yang positif Yang timbul Dalam kehidupan kamu Jadi ya Besok di bulan Juli Percaya saja Akan ada kebaikan Kebaikan yang muncul Di dalam usaha Dan juga Di dalam pekerjaan Kamu Jadi ada situasi Yang 180 derajat Berbeda Dengan kondisi Yang ada di bulan Juni Ini Jadi ya Persiapkan diri kamu Dengan baik Persiapkan diri kamu Dengan positif Di bulan Juli Tahun 2023 Kamu akan mendapatkan Situasi-situasi Yang luar biasa Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Dan secara keuangan Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Teman-teman Taurus Kamu juga harus bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang ada di dalam Kondisi keuangan kamu Karena apa Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Kamu dalam situasi Yang memang cukup lancar Bisa merasakan Situasi-situasi yang baik Bisa merasakan Situasi-situasi yang positif Yang memang bisa kamu dapatkan Dalam posisi Keuangan kamu Ada rezeki-rezeki yang lancar Ada rezeki-rezeki yang tak terduga Bahkan Sebahkan memang Situasi setelah idul adha Kamu akan mengalami penguatan Di dalam posisi Kerezekian kamu Jadi ya ketika ada Penguatan-penguatan yang positif Ada penguatan yang baik Secara rezeki Ya memang ini adalah fakta Yang akan dirasakan oleh Teman-teman Taurus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu jangan ada Rasa bersalah Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Karena ya walaupun Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Teman-teman Taurus Bisa merasakan Situasi rezeki yang baik Merasakan situasi Rezeki yang positif Yang memang bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ada penguatan Rezeki yang luar biasa Bagi teman-teman Taurus Di hari Jumat ini Dan kemudian Dalam sisi asmara Bagi yang sudah menikah Saya rasa ya aman-aman saja Clear-clear saja Tidak ada perkara Tidak ada masalah-masalah Yang harus ditakutkan Komunikasi Antara kamu dengan Pasangan pun juga Cukup baik Sehingga ini bisa Memicu Terjadinya hal-hal yang Positif Memicu Terjadinya hal-hal yang Baik yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiak Taurus Ya bersyukur Pada situasi Hari Jumat ini Posisi asmara Bagi yang sudah menikah Cukup aman-aman saja Cukup terkendali Tidak ada kendala-kendala Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Jadi ya terus bersyukur Terus bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan yang Bagus Dengan keadaan yang Positif Dalam posisi Kehidupan asmara Kamu Dan bagi yang belum menikah Memang sempat ada Cek cok ya Sempat ada permasalahan Antara kamu dengan pasangan Tetapi usahakan Jangan terlalu Mempermasalahkan Hal-hal yang bermasalah Dalam urusan asmara Jujur saja Dengan pasangan Sadari Masalah ini apa sih Kemudian terbuka Sesuatu Tentang apa yang ada Di dalam posisi Permasalahan kamu Sehingga Apa ini juga akan Memberikan Hal yang bagus Di dalam penyelesaian Permasalahan kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi Zodiak Taurus Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Seperti apa Gambaran untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini ya Saya rasa berhenti Untuk menolak Apa yang datang Dalam kehidupan kamu Baik itu secara Emosional Secara fisik Ataupun beberapa Hal yang lainnya Kenapa Saat kau menolak Kehadiran sesuatu Itu akan Berdampak kurang baik Di dalam kehidupan kamu Dan kamu tidak akan Belajar caranya Berjuang dan menemukan Jalan keluar Dari permasalahan Yang terjadi Untuk posisi usaha Untuk posisi pekerjaan Memang pada kondisi Hari Jumat ini Mungkin kamu masih Akan mengalami Beberapa perkara Kamu mungkin akan Mengalami beberapa Masalah Tetapi Kamu harus percaya Jalan keluar Di depan mata Jadi ya Manfaatkan kemampuan Yang ada Manfaatkan kemampuan Yang bagus Di dalam diri kamu Untuk bagaimana Bisa menemukan Solusi Bisa menemukan Jalan keluar Dari permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Ketika kamu bisa Menemukan solusi Bisa menemukan Jalan keluar Dari permasalahan Kamu Saya sangat yakin Kamu akan mampu Memiliki Kapasitas yang baik Kamu akan mampu Memiliki kapasitas Yang luar biasa Untuk menyelesaikan Masalah Dan usahakan Pada hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Belajar Mengkomunikasi Dengan diri kamu sendiri Yang saya rasa Jauh lebih bijaksana Kenapa Safe talk Atau berbicara Kepada diri sendiri Ini akan menimbulkan Vibrasi yang positif Dan ketika ada Vibrasi positif Yang meningkat Dengan begitu Apa yang kamu inginkan Bisa diwujudkan Dengan situasi Yang sebaik mungkin Kenapa Ada frekuensi Antara kenyataan Dengan apa yang Kamu inginkan Dan di dalam aspek lain Kamu juga harus Bertanggung jawab Dengan apa yang Sudah kamu mulai Terutama dalam usaha Dan juga di dalam Pekerjaan kamu Jadi ketika ada Beberapa perkara Ketika ada beberapa Masalah-masalah yang timbul Masalah yang muncul Ya harus diselesaikan Dengan baik Harus diselesaikan dengan positif Karena ya Apapun yang terjadi Ini akan menimbulkan Beberapa hal yang Kurang begitu bagus Ketika kamu Tidak bisa memahami Dengan tanggung jawab Yang ada di dalam Diri kamu Makanya dalam urusan usaha Dalam urusan pekerjaan Teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus paham Tentang apa sih Masalah yang kamu hadapi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara kondisi keuangan Kamu dalam satu posisi Yang saya rasa cukup lancar Masih ada rezeki-rezeki yang bagus Masih ada Rezeki-rezeki yang sempurna Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Secara keuangan kamu Apalagi emang Seperti yang saya sampaikan kemarin Setelah Idul Adha Teman-teman Gemini Akan terus merasakan Situasi-situasi yang baik Kamu akan terus merasakan Situasi yang positif Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan kamu Bahkan ada juga Rezeki-rezeki yang tak terduga Di hari Jumat ini Jadi ya setelah Idul Adha Kamu akan merasakan Adanya banyak sekali Potensi-potensi Hal yang tak terduga Di dalam posisi Kerejikian kamu Jadi ya terus bersyukur Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Ini berada dalam Satu keadaan yang baik Ini berada dalam Satu keadaan yang sangat Luar biasa Menjadikan kamu itu Semangat gitu Dengan rezeki yang positif Di hari Jumat ini Dan ini sebagai amunisi Untuk menghadapi Bulan Juli Tahun 2023 Dan terakhir Secara hubungan asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Demini Terus bersyukur Dengan situasi yang baik Terus bersyukur Dengan situasi yang positif Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Karena ya Apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Demini Kamu harus bersyukur Tentang pemahaman yang bagus Komunikasi yang baik Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Sehingga Bagi teman-teman Gemini Pada hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini kamu juga merasakan Adanya situasi-situasi Yang baik Adanya situasi yang positif Yang memang bisa Kamu terima Bisa kamu dapatkan Jadi pada posisi asmara Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Saya rasa bagi teman-teman Gemini Kamu sangat merasakan sekali Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Yang bisa terjadi Di dalam urusan asmara Komunikasi Pengertian Pemahaman Kita harus apresiasi Setelah idul adha Kamu merasakan Adanya hal yang baik Kamu merasakan Adanya hal yang positif Di dalam kehidupan kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini ya Manifestasi energi Di hari Jumat ya Hari terakhir Di bulan Juni Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dan kemudian kita lanjut Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dari manifestasi Energi kedua kartu ini Ada sesuatu Mungkin ya Bisa kita katakan Beberapa hal Akan terulang kembali Agak menyesekan Memang iya sih Ada hal-hal yang Agak sedikit menggrundel ya Di dalam Posisi hati kamu Kenapa Ada masalah yang lama Yang terulang kembali Jadi memang Ada beberapa situasi Yang mungkin Akan membuat kamu itu Merasa Waduh kok ini Terjadi lagi ya Waduh kok ini Muncul lagi ya Di akhir bulan Juni Tahun 2023 Tapi gak usah khawatir Bosku Ini hanya terjadi Di bulan Juni Tetapi ini juga Tidak akan terlalu Berlarut-larut ya Sampai di bulan Berikutnya Kenapa kamu sudah tahu nih Apa yang harus kamu lakukan Kamu sudah tahu Apa yang harus kamu kerjakan Ketika menghadapi Masalah-masalah yang terjadi Seperti ini Jadi ya Tenangkan diri kamu Tetap bersyukur Karena kamu juga punya Kapasitas yang bagus Kamu punya kemampuan yang baik Untuk menyelesaikan Beberapa perkara-perkara Yang terjadi dalam Kehidupan kamu Dan memang di akhir-akhir ini Kamu menghadapi masalah Tapi kamu harus bersyukur juga Sebelum menghadapi Bulan Juli Apalagi ini adalah Bulan kelahiran kamu Jadi kamu dalam kondisi Yang seharusnya bisa Lebih bersyukur Karena jalan keluar Sudah di depan mata Jadi ya Usahakan jalan keluar itu Bisa membantu kamu Membuka mata kamu Dengan sudut pandang Yang lebih baru lagi Untuk menghadapi Bulan Juli Dan kamu juga akan Bisa menemukan Selain jalan keluar Kamu juga akan Menemukan pintu yang baru Pintu kesempatan Untuk kehidupan Yang lebih baik lagi Di bulan Juli Tahun 2023 Jadi ya Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga akan Terus merasakan Adanya kesempatan-kesempatan Yang terbuka Adanya peluang-peluang Yang baik Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Teman-teman Cancer Di hari terakhir Bulan Juni Tahun 2023 Ini kita harus Katakan Kamu berada dalam Satu energi Yang sangat dominan Energi kamu itu Dominan banget Jadi dengan energi Yang dominan Saya rasa ini juga akan Memberikan Satu hal yang baik Akan memberikan Satu hal yang positif Yang akan muncul Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Dalam kondisi keuangan Hati-hati Ini akhir bulan Kamu harus mempersiapkan Amunisi Untuk menghadapi Bulan Juli Tahun 2023 Jadi ya Sebesar mungkin Kamu juga harus bersyukur Dengan keadaan-keadaan Yang baik Bersyukur dengan keadaan-keadaan Yang positif Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseleruhan Jadi ya Terus bersyukur Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Amunisi keuangan Itu bakal Kamu dapatkan Ketika bisa mengering Posisi keuangan Di akhir Bulan Juni Tahun 2023 Ini Jadi ya Sebesar mungkin Di akhir bulan Juni Ini Di hari Jumat Tekan-tekan Betul ya Posisi pengeluaran Kamu Jangan terlalu boros Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Karena mohon maaf ya Kalau kamu terlalu boros Ini akan menimbulkan Sesuatu yang kurang baik Ini akan menimbulkan Sesuatu yang kurang bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya harus Lebih waspada Harus bisa untuk Lebih berhati-hati lagi Terkait dengan Beberapa keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Keuangan Kamu Dan secara asmara Saya rasa dengan pintu Kesempatan yang terbuka Untuk bulan Juli nanti Kau bisa untuk Lebih bersikap baik Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya memang Ada beberapa hal yang positif Ada beberapa hal yang baik Yang bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus bersyukur Dalam keadaan yang positif Dalam keadaan yang baik Untuk menyikapi Segala sesuatu yang terjadi Dalam hubungan asmara kamu Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Kamu sangat merasakan Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang berkelimpahan Terkait dengan keberkahan-keberkahan Yang terjadi Di dalam kehidupan asmara kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Cancer Di hari Jumat Merupakan hari yang terbaik Untuk bagaimana Mencairkan suasana Menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang terjadi Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Jadi ya saya rasa Ini cukup positif Ini cukup baik Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Tetapi bagi yang belum menikah Ya diusahakan Cekcok-cekcok Yang tidak penting Itu ya disingkirkan Ini sudah akhir Bulan Juni Masa iya Kamu mau terjebak terus Dalam cekcok-cekcok Yang tidak Terlalu penting Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya hal ini Harus betul-betul Diperhatikan Jangan sampai Menimbulkan perkara Jangan sampai menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang kurang baik Di dalam kehidupan kamu Dan kurang lebih Seperti ini Bagi teman-teman cancer Dan kita lanjut Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Di poin yang pertama Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kebersamaan kamu Kepada keluarga Apalagi ini adalah Momen Yang masih suasana-suasana Idul Adha ya Kamu harus bisa Untuk menciptakan Energi yang positif Di dalam posisi Keluarga kamu Jadi ya walaupun Ada keadaan yang Mungkin biasa-biasa saja Tetapi kan Bukan berarti Kamu berkekurangan Karena apa Ada kebahagiaan Dari posisi keluarga kamu Bersyukur Kamu masih bisa Berkumpul dengan keluarga Kamu menikmati Momen Idul Adha Dengan keluarga Ini kan juga merupakan Salah satu nikmat Yang luar biasa Bagi teman-teman Jadi ya kamu Kamu tidak usah Terlalu emosional Menyikapi beberapa Hal yang ada Meskipun memang Dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Oke lah Masih ada beberapa masalah Yang muncul Masih ada Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi kamu juga Harus bersyukur Bahwa Situasinya adalah Di posisi hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini momen Kebersamaan dengan keluarga Family time Dengan keluarga Ini juga merupakan Hal yang positif Yang harus terus Disyukuri oleh Teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Jadi ya terus bersyukur Teman-teman Leo Selalu merasakan Hal-hal yang baik Selalu merasakan Hal-hal yang positif Yang tentunya Bisa hadir Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan di dalam usaha Dalam pekerjaan Pastikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga tidak boleh Terlalu mempersulit Diri sendiri Dengan menyepelekan Masalah Yang ada di dalam Diri kamu Karena apa Ketika kamu terlalu Menyepelekan masalah Yang ada di dalam Diri kamu Ini juga akan Menimbulkan Beberapa hal yang Kurang baik Ini juga akan Menimbulkan Beberapa hal yang Kurang bagus Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa berhenti Untuk menyepelekan Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Atau juga Secara posisi keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 2023 ini Kamu juga harus Bersyukur Dengan keadaan Yang baik Harus bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang memang Bisa kamu terima Yang memang Bisa kamu Dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Bagaimana Kondisi keuangan Kamu cukup bagus Kondisi keuangan Kamu cukup lancar Dan tidak ada Masalah-masalah Yang harus dikhawatirkan Ataupun Dicemaskan Secara Berlebihan Jadi pada hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu dalam keadaan Yang baik Kamu dalam keadaan Yang positif Secara kelancaran Yang ada Di dalam Rezeki kamu Jadi ya Tindakan-tindakan nyata Kamu juga akan Membuahkan energi Yang bagus Memberikan hal Yang luar biasa Di dalam Kelancaran Rezeki kamu Dan bahkan Bagi teman-teman Leo pun Di hari Jumat ini Juga masih akan Merasakan Beberapa Rezeki-rezeki Yang mendekat Tapi ingat Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Harus bisa Untuk lebih Dikendalikan lagi Jangan sampai Di bulan Juli nanti Kamu mengalami Situasi-situasi Yang bermasalah Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Finansial Jadi ya Harus bisa Untuk lebih Diperhatikan Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Hentikan Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak perlu Dalam posisi Kehidupan kamu Secara Finansial Atau juga Masih ada Rezeki-rezeki Nomplok Ada rezeki-rezeki Yang baik Yang bisa Didapatkan Oleh teman-teman Leo Di hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Jadi ya Saya rasa Teman-teman Cukup positif Dan secara Asmara Tadi sudah Kita sempat Singgung Yang sudah Berumah Tangga Dan ini Kita bahas Bagi yang Belum Berumah Tangga Usahakan Hal-hal Yang kurang Baik Itu harus Disingkirkan Kamu harus Bisa Mulai Membangun Pondasi Yang positif Antara Kamu Dengan Pasangan Supaya Hubungan Asmara Kamu Kedepannya Bisa Dikatakan Baik-baik Saja Sehingga Segala Sesuatu Yang kurang Baik Dihilangkan Kalau Bisa Dihilangkan Dihilangkan Kalau Belum Bisa Dihilangkan Dikurangi Supaya Tidak Menimbulkan Hal-hal Yang kurang Bagus Di dalam Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Kurang lebih Seperti ini Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di hari Jumat Tanggal Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah Seperti apa Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dari Representasi Kedua Kartu Ini Bagi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tampaknya Kamu Sudah Terbiasa Dengan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Terutama Dalam Posisi Usaha Ataupun Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam Satu Posisi Yang memang Harus Bisa Untuk Lebih Melihat Adanya Keadaan Keadaan Yang Lebih Peduli Terhadap Diri Kamu Sendiri Tidak Terlalu Sibuk Mikirin Orang Lain Karena Kalau Teman-teman Virgo Terlalu Terjebak Dalam Keadaan Yang Memikirkan Orang Lain Maka Ini Akan Memberikan Satu Hal Yang Kurang Bagus Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Memang Sebagian Dari Teman-teman Virgo Saya rasa Kamu harus Besar Untuk Menggunakan Hari Terakhir Di Bulan Juni Tahun 2023 Ini Untuk Mencintai Diri Kamu Sendiri Supaya Tercipta Kehidupan Yang Lebih Baik Tercipta Kehidupan Yang Lebih Damai Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Kamu harus Memberikan Manifestasi Energi Yang Positif Pada Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Dan Berbicara Soal Masalah Yang Muncul Dalam Posisi Usaha Dalam Posisi Pekerjaan Terasa Kamu juga Tidak Perlu Takut Dengan Proses Proses Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Pekerjaan Kamu Kenapa Di Dalam Usaha Di Dalam Pekerjaan Masih Ada Hal-hal Yang Positif Masih Ada Hal-hal Yang Baik Yang Cukup Belat Tetapi Kamu Dalam Satu Kondisi Yang Mampu Untuk Menyelesaikan Segala Sesuatu Masalah Dengan Baik Walaupun Banyak Hal Yang Harus Kamu Selesaikan Kerjakan Hari Terakhir Di Bulan Juni 2023 Ini Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Dan Jika Nanti Sudah Bisa Diselesaikan Akan Timbul Proud Atau Kebahagiaan Kebanggaan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Di Dalam Kehidupan Kamu Yakin 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 Dan Yakin Kamu Itu Mampu Untuk Menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Untuk Bulan Juli Nanti Pastikan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Juga Harus Memprioritaskan Karir Kamu Peningkatan Keuangan Kamu Saat Ini Karena Kalau Kamu Fokus Kepada Aspek Yang Lainnya Malah Akan Ada Kemungkinan Kamu Akan Mengalami Kesulitan Dalam Berproses Proses Meningkatkan Karir Misalnya Yang Akhirnya Malah Akan Membuat Kamu Sulit Secara Finansial Kedepannya Makanya Mumpung Ini Masih Di Akhir Bulan Juni Bulan Juli Nanti Yaitu Tadi Harus Diperhatikan Betul Segala Sesuatu Yang Prioritas Dalam Karir Dan Juga Keuangan Kamu Dan Apapun Aspek Yang Mengganggu Prioritas Kamu Usahakan Untuk Bisa Kamu Singkirkan Lihat Sebagai Hal Yang Sederhana Supaya Tidak Membuat Kamu Terlalu Overthinking Karena Pada Bulan Juli Tahun 2023 Besok Teman-teman Virgo Sama Sekali Tidak Boleh Terlalu Overthinking Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Ingat Tidak Boleh Terlalu Overthinking Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Di Poin Yang Berikutnya Secara Kondisi Keuangan Bersyukur Teman-teman Virgo Masih Merasakan Situasi-situasi Yang Baik Masih Merasakan Situasi Yang Lancar Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Tetap Bersyukur Pada Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Masih Merasakan Situasi-situasi Yang Bagus Masih Merasakan Situasi-situasi Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Tetap Bersyukur Dengan Keadaan Yang Baik Tetap Bersyukur Dengan Keadaan Yang Positif Di Dalam Kelancaran Finansial Kamu Di Dalam Rezeki Pada Posisi Akhir Bulan Juni Tahun 2023 Masih Ada Jaminan Teman-teman Virgo Merasakan Rezeki-rezeki Yang Baik Merasakan Rezeki-rezeki Yang Lancar Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Bahkan Secara Hubungan Asmara Pun Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Yang Belum Menikah Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Juga Berada Dalam Situasi Situasi Yang Baik Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Positif Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Problem Solving Masalah Yang Bagus Kemudian Juga Pengertian Pemahaman Yang Baik Antara Kamu Dengan Pasangan Mampu Menciptakan Hal-hal Yang Sangat Baik Mampu Menciptakan Hal-hal Yang Sangat Positif Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Terus Bersyukur Teman-teman Virgo Merasakan Keadaan-keadaan Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Pada Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Kita Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Kedua Kartu Ini Di Poin Yang Pertama Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Perlahan-perlahan Kehidupan Kamu Sudah Mulai Stabil Khususnya Memang Dalam Urusan Usaha Pekerjaan Dan Keuangan Walaupun Memang Ada Beberapa Hal Baru Yang Akan Masuk Di Beberapa Hari Kedepan Ini Mungkin Akan Terasa Berlebihan Yang Akan Membuat Kamu Ngerasa Capek Ngerasa Lelah Dan Perlu Energi Yang Jauh Lebih Banyak Ketika Menghadapi Besok Di Bulan Juli 2023 Tapi Bagusnya Teman-teman Libra Kamu Cukup Enjoy Kamu Cukup Nyaman Karena Kamu Tidak Lagi Bimbang Dalam Mengambil Keputusan Dan Pastikan Kamu Juga Harus Open Minded Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara-perkara Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Supaya Teman-teman Libra Tahu Jalan Mana Yang Harus Tempuh Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Pastikan Dengan Mata Terbuka Open Minded Kamu Akan Tahu Jalan Mana Yang Harus Tempuh Pekerjaan Kamu Dan Menyembunyikan Masalah Itu Juga Tidak Salah Tapi Juga Jangan Terlalu Kebangetan Jangan Terlalu Keterlaluan Kau Punya Kapasitas Yang Terbatas Jadi Ketika Ada Masalah Harus Segera Diselesaikan Jangan Terlalu Lama Disembunyikan Kenapa Terlalu Lama Menyembunyikan Masalah Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Kurang Baik Akan Memberikan Hal Yang Kurang 2023 Kondisi Keuangan Bagi Teman-teman Libra Masih Bisa Dikatakan Cukup Stabil Walaupun Di hari Ini Ada Beberapa Godaan Pengeluaran Itu Dan Segala Macem Tapi Yang Jelas Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kau Bisa Untuk Merasakan Situasi Situasi Yang Baik Bisa Merasakan Situasi Situasi Yang Cukup Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Memang Kau Punya Energi Yang Positif Secara Rezeki Dan Bahkan Di hari Jumat Ini Kamu Juga Merasakan Adanya Rezeki Rezeki Yang Baik Tetapi Secara Hubungan Asmara Bagi Yang Sudah Menikah Mungkin Tidak Akan Jadi Masalah Tetapi Bagi Kamu Yang Belum Menikah Ini Sudah Di Ujung Tanduk Ada Hubungan Yang Salah Yang Mengajukan Ketenangan Jiwa Kamu Sehingga Masalah Yang Seharusnya Bisa Diselesaikan Dengan Mudah Tetapi Ternyata Malah Dipersulit Oleh Diri Kamu Ataupun Pasangan Kamu Hal Hal Yang Seperti Ini Seharusnya Tidak Boleh Terlalu Dibiarkan Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena Ketika Ini Terlalu Kamu Biarkan Maka Otomatis Akan Menimbulkan Situasi Situasi Yang Kurang Baik Akan Menimbulkan Situasi Situasi Yang Kurang Bagus Di Dalam Kondisi Kehidupan Asmara Kemudian Pengertian Pemahaman Itu Juga Merupakan Hal Yang Harus Diperhatikan Juga Bagi Teman Teman Libra Pada Posisi Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Dan Memang Untuk Sisi Asmara Bagi Yang Sudah Menikah Dan Bagi Yang Belum Menikah Ini Cukup Kontras Terasa Sekali Beberapa Situasi Yang Cukup Nyata Sehingga Ada Dua Energi Yang Dominan Untuk Teman Libra Bagi Yang Sudah Menikah Dan Juga Bagi Yang Belum Menikah Tapi Yang Jelas Pengendalian Emosi Teman Libra Pada Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Sangat Luar Biasa Sekali Sehingga Dengan Situasi Yang Cukup Terkendali Ini Juga Akan Terus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Baik Terus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Diterima Dan Juga Dirasakan Oleh Teman Libra Jadi Inilah Gambaran Libra Di Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Kita Bacakan Untuk Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Seperti Apa Untuk Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Dari Representasi Kedua Kartu Ini Di Poin Yang Pertama Memang Bagi Teman Scorpio Dari Energi Yang Muncul Dari Representasi Kedua Kartu Ini Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Tetap Bersyukur Karena Ada Jalan Keluar Dari Permasalan Yang Membelenggu Kamu Selama Ini Dan Pada Akhirnya Kamu Di Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Bisa Yang Kamu Hadapi Saat Ini Dan Semakin Dalam Kau Mengetahuinya Kamu Akan Semakin Tahu Tindakan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Yang Akan Kau Pilih Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Cukup Luar Biasa Di Hari Jumat Ini Dalam Urusan Usaha Dalam Urusan Pekerjaan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Dalam Keadaan Yang Bagus Kamu Dalam Keadaan Yang Lancar Bisa Untuk Menyikapi Semua Masalah Yang Terjadi Dengan Baik Dan Kamu Cukup Percaya Diri Pada Posisi Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Untuk Menyelesaikan Segala Sesuatu Yang Ada Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Bagi Teman-teman Yang Posisi Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Jadi Memang Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Ada Beberapa Perkara Yang Muncul Ada Beberapa Masalah Yang Terjadi Tapi Yang Penting Adalah Kamu Dalam Kondisi Yang Baik Dalam Kondisi Yang Lancar Untuk Menyelesaikan Semua Masalah Yang Terjadi Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dengan Bagus Karena Itu Tadi Ada Jalan Keluar Dari Masalah Masalah Yang Kamu Hadapi Selama Ini Terutama Memang Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Terus Bersyukur Terus Bersyukur Dan Wajib Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Positif Dengan Hal Yang Baik Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Juga Walaupun Ada Beberapa Hal Yang Mohon Maaf Kurang Baik Dalam Teman-Teman Yang Memiliki Sodiak Skorpio Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Secara Posisi Rezeki Kamu Juga Terus Merasakan Adanya Situasi Situasi Yang Baik Akan Merasakan Adanya Situasi Situasi Yang Positif Yang Memang Bisa Hadir Dan Juga Bisa Kamu Rasakan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-Teman Yang Memiliki Sodiak Skorpio Kamu Juga Harus Bersyukur Secara Posisi Rezeki Kamu Tidak Akan Berkekurangan Di Hari Jumat Ini Ada Saja Rezeki Rezeki Yang Baik Ada Saja Rezeki Rezeki Yang Positif Yang Bisa Dirasakan Dan Juga Dapatkan Oleh Teman-Teman Yang Memiliki Sodiak Skorpio Jadi Saya Rasa Bagi Teman-Teman Yang Memiliki Sodiak Skorpio Bersyukur Adanya Rezeki Yang Bagus Adanya Rezeki Yang Positif Yang Memang Bisa Kamu Dapatkan Dalam Posisi Keuangan Kamu Ada Pengeluaran Iyalah Di Hari Jumat Pasti Ada Pengeluaran Tetapi Jangan lupa Bersedekah Kenapa Dengan Bersedekah Ini Juga Akan Semakin Melancarkan Situasi Situasi Yang Baik Semakin Melancarkan Situasi Situasi Yang Positif Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Terus Bersyukur Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Dalam Keadaan Yang Baik Kamu Dalam Keadaan Yang Luar Biasa Di Hari Jumat Ini Jadi Rezeki Cukup Positif Rezeki Cukup Baik Tidak Terlalu Jadi Masalah Merupakan Keberuntungan Berkah Yang Luar Biasa Di Akhir Bulan Juni Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Di Posisi Yang Berikutnya Kamu Harus Bersyukur Rezeki Non Materi Di Jumat Ini Juga Cukup Baik Di Jumat 30 Juni Tahun 2023 Kamu Juga Merasakan Situasi Yang Positif Dalam Kehidupan Kamu Jadi Tidak Usah Khawatir Rezeki Materi Rezeki Non Materi Cukup Lancar Dan Terakhir Dalam Urusan Asmara Dalam Rumah Tangga Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Saya rasa Tidak Ada Masalah Yang Terjadi Walaupun Memang Ada Beberapa Tanggung Jawab Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Dan Kamu Cukup Capek Tapi Bagusnya Antara Kamu Dengan Pasangan Sama-sama Bisa Mengerti Sama-sama Bisa Saling Memahami Apapun Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Kamu Rasakan Bagi Teman-teman Scorpio Pengertian Pemahaman Kemudian Situasi Yang Positif Dalam Rumah Tangga Itu Betul-betul Bisa Kamu Terima Itu Betul-betul Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Ini Tidak Terlalu Menjadi Perkara Tidak Terlalu Menjadi Permasalah Permasalah Yang Harus Dikhawatirkan Secara Belebihan Tetapi Bagi Yang Belum Menikah Serasa Emang Bagaimanapun Kesalahpahaman Masih Menjadi Konflik Konflik Kecil Yang Sering Terjadi Tapi Bersyukurnya Adalah Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Yang Memang Harus Bisa Untuk Lebih Bersyukur Bisa Dalam Satu Kondisi Yang Baik Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Posisinya Adalah Bagi Teman-teman Scorpio Terus Bersyukur Dengan Keadaan Keadaan Yang Baik Terus Bersyukur Dengan Keadaan Keadaan Yang Positif Yang Tentu Sece Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Bagaimana Kamu Cukup Sabar Kamu Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakalan Terjadi Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Terakhir Kita Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Nah Seperti Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Dari Representasi Kedua Kartu Manifestasi Energi Yang Terjadi Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Adalah Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Apapun Yang Ada Tinggalkan Hal-hal Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Sudah Tidak Penting Lagi Karena Untuk Menjadi Kehidupan Kamu Lebih Baik Di Bulan Juli 2023 Nanti Pastikan Kamu Mampu Untuk Meninggalkan Segala Hal-hal Yang Kurang Baik Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Harus Bisa Untuk Melakukan Rekonsiliasi Terhadap Diri Kamu Supaya Sesuatu Yang Ada Di Masa Lalu Kamu Tidak Mengacaukan Tidak Mengganggu Segala Situasi Yang Ada Di Bulan Juli Tahun 2023 Besok Jadi Segala Sesuatu Yang Mengganggu Pastikan Itu Harus Bisa Untuk Kamu Singkirkan Overthinking Zodiac Sagittarius Jadi Sebisa Mungkin Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Hindari Overthinking Yang Terlalu Berlebihan Memang Kamu Akan Cukup Capek Lelah Di Hari Jumat Ini Tapi Kalau Lelah Itu Istirahat Jangan Terlalu Dipaksakan Karena Ketika Kamu Sudah Capek Kamu Sudah Lelah Dan Terlalu Memaksakan Ini Akan Memberikan Satu Hal Yang Kurang Bagus Akan Memberikan Satu Hal Yang Kurang Begitu Baik Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kalau Capek Istirahat Jangan Terlalu Dipaksakan Daripada Malah Menimbulkan Percikan Percikan Masalah Yang Membuat Kau Menyesal Lebih Baik Sabar Istirahat Tenangkan Diri Dan Penuhi Dengan Keyakinan Yang Positif Karena Dengan Sikap Yang Positif Dengan Berpikir Yang Baik Akan Memberikan Keadaan Yang Aman Dan Terkendali Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Bersyukur Juga Di Hari Jumat Ini Masih Ada Penyelesaian Penyelesaian Masalah Yang Baik Masih Ada Hal-hal Yang Positif Yang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Dan Secara Keuangan Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sakit Harus Masih Harus Bersyukur Dengan Situasi Yang Cukup Baik Dengan Keadaan Keuangan Yang Terkendali Karena Apa Kau Bisa Untuk Meminimalkan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kau Bisa Untuk Menerima Keuangan Kamu Dengan Bagus Mengelola Kondisi Keuangan Kamu Keadaan Yang Terkendali Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Bahkan Di Hari Jumat Ini Sebagian Besar Teman-teman Saka Kita Harus Juga Merasakan Adanya Reziki Reziki Yang Tak Terduga Yang Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Dalam Kehidupan Kamu Jadi Bersyukur Juga Adanya Reziki Yang Tak Terduga Harus Bisa Meningkatkan Rasa Syukur Di Dalam Diri Kamu Karena Keikhlasan Rasa Syukur Walaupun Masih Ada Beberapa Tanggung jawab Yang Harus Diselesaikan Tapi Kamu Sudah Dalam Keadaan Yang Stabil Dalam Posisi Keuangan Jadi Segala Kewajiban Di Dalam Kondisi Keuangan Prosesnya Saya Rasa Akan Jauh Lebih Mudah Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Ini Sampai Dengan Mungkin Ketika Di Bulan Juli Besok Tinggal Hitungan Jam Lagi Di Bulan Juli Tahun 2023 Dan Terakhir Secara Hubungan Asmara Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Harus Bersyukur Kamu Dalam Keadaan Yang Bagus Kamu Dalam Keadaan Yang Positif Tidak Terlalu Mengalami Masalah Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Memang Ada Beberapa Cek Cok Yang Muncul Ada Beberapa Kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tapi Yang Jelas Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Bisa Untuk Memberikan Progres Yang Positif Ada Kedewasaan Disitu Ada Tanggungjawab Dalam Rumah Tangga Jadi Ketika Ada Beberapa Perkara Ketika Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Teman-teman Sagittarius Bisa Untuk Menuntaskan Bisa Untuk Menyelesaikan Semua Masalah Masalah Yang Timbul Dengan Sebaik Baiknya Jadi Terus Bersyukur Terus Bersyukur Dan Wajib Bersyukur Dengan Keadaan Yang Baik Dengan Keadaan Yang Positif Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Bagi Yang Belum Menikah Memang Sempat Muncul Beberapa Cek Cok Yang Terjadi Ada Kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang Terjadi Antara Kamu Dengan Pasangan Tapi Situasi Yang Positif Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Terus Bersyukur Wajib Bersyukur Dan Harus Bersyukur Dengan Situasi Situasi Yang Sangat Luar Biasa Dalam Urusan Asmara Kamu Jadi Memang Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Dirasakan Oleh Sagittarius Di Hari Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 Ini Dan Selesai Sudah Kedua Belas Sudiak Saya Bacakan Pada Hari Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Sekalian Dan Kalau Hari Ini Kita Ada Acara Jadi Kita Tidak Bisa Live Sehingga Kita Harus Premier Dan Jangan Lupa Besok Pagi Jam 7 Pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Kita Akan Live Seperti Biasanya Jadi Jangan Ketinggalan Untuk Video-video Terbaru Bisa Dilihat Nanti Jam 11 Waktu Indonesia Bagian Barat Jam 13 Waktu Indonesia Bagian Barat Jam 16 Waktu Indonesia Bagian Barat Jam 19 Waktu Indonesia Bagian Barat Dan Juga Pukul 21 Waktu Indonesia Bagian Barat Akan Ada Video-video Terbaru Untuk Teman-teman Semuanya Jadi Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Resonate Sesuaikan Dengan Moon And Racing Teman-teman Sekalian Sampai Jumpa Di Video Yang Berikutnya Saya Jaya Wijayanti Lepor Dene Pangastuti Jaya Hadidin Ingrat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh